Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membuat pitingan dari ya membuat pitingan dengan menyambung kabel ke area piting ini maksud kita teman-teman ya jadi langkah pertamanya itu silahkan kabelnya ini itu silahkan dibuka seperti itu itu kabelnya terserah mau merek apa saja caranya seperti ini masukkan dulu rumah pitingnya ataupun penutup pitingnya ke dalam kabel biar gak terjadi kesulitan contohnya seperti ini ya ini silahkan di tarik juga kabelnya ke atas rapikan dan pipihkan agar terlihat kecil agar mudah untuk menyambungnya ke dalam area piting ini ini seperti ini ya teman-teman itu terserah mau yang hijau mau yang kuning disini ternyata di kelistrikan ini itu tidak ada plus minus kalau di aki baterai dengan saklar-saklar lain itu ada plus minusnya akan tetapi untuk bola lampu ini tidak ada plus minusnya dulu sempat kami ragu untuk menyambung ini lalu kemudian ada ahli dari PLN mengatakan bahwa disitu tidak ada plus minus jadi kami kemarin itu khawatir terbakar jika jalur kuning itu di maksudnya begini dari cok itu misalnya kan dari kuning ke kuning gitu kan dari hijau ke hijau ternyata tidak jika disini kuning dan hijau disi contohnya seperti ini maka di area untuk mengecoknya itu pun kuning sama hijaunya itu pun tidak ada spesifikasi yang khusus untuk membedakannya yang jelas kuning tempatnya seperti itu dan hijau seperti seperti inilah pokoknya teman-teman jadi kepada teman-teman sila jangan ragu-ragu memasang piting di rumah ini kita berbagi cerita ya oke setelah kuat itu kemudian kita sambungkan dengan penutup piting ini seperti ini itu diputar ini kemudian ini selesai berhubung di ujungnya yang area pengecokan sudah kita sambung caranya hampir-hampir sama kayak gitu ya ini ini udah lama kita sambung mari kita tes teman-teman kita pakai bola bola lampu bukan bola ya lampu maksud kami next mari uji coba apakah bisa menyala atau tidak ini ini seperti ini mari kita tes 1 2 3 oke berhasil ya jadi caranya seperti ini dan sangat gampang jadi teman-teman gak usah bingung dan caranya seperti ini ya ini sebenarnya bagi orang-orang yang ahli ini hal sepilih katanya tapi orang yang awam-awam yang belum pernah menyambung piting seperti ini rasanya khawatir ya oke sekian saja tutorial dari kita semoga bermanfaat untuk video kali ini kami akhiri sampai disini dan kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati